Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Video ini kita akan membahas tentang input di Python. Saya punya dua buah variable di sini, yaitu variable nama, kemudian variable umur. Ketika saya jalankan dengan menggunakan fungsi print, maka dia akan menuliskan di bagian outputnya tulisan saya Donnie, umur saya 25 tahun. Nah, kita juga bisa masukkan untuk isian dari variable nama tersebut dengan menggunakan input yang dimasukkan oleh seorang user. Kalau di sini kita lihat untuk nama langsung di-set dengan nama Donnie ya. Nah, sekarang coba kita ganti, untuk isian Donnie ini kita ganti dengan seperti ini. Kita masukkan input, kemudian kita masukkan di dalamnya untuk tulisannya, sehingga dia akan meminta isian dari user. Misalnya kita masukkan, masukkan nama kamu seperti ini, kemudian saya berikan titik 2. Kemudian kalau misalnya kita akan jalankan dengan menggunakan run ini, maka dia tidak akan bisa masukkan data ya di sini. Saya klik-klik seperti ini, tidak akan mengeluarkan data. Bagian di atas juga terlihat masih dalam proses running ya. Karena di sini di bagian tulisannya, tab-nya adalah tab output. Maka untuk menghentikannya kita close dulu dengan menggunakan tanda persegi ini, stop cut run. Kemudian kita ganti menuju ke tab yang lain, yang ini adalah tab terminal. Jadi di atas ada terminal, problem, debug console, kemudian output. Saya pilih yang bagian terminal. Kemudian saya akan jalankan perintahnya di sini ya. Saya masukkan sesuai dengan nama file yang saya punya. Saya tinggal masukkan saja python seperti ini. Kemudian saya masukkan untuk filenya 19input.py. Kebetulan saja untuk directorinya, sama dengan ketika saya membuka untuk terminalnya ya. Saya sudah masuk ke directory lab, di mana file 19input.py ini berada. Saya jalankan python 19input.py, kemudian saya enter. Nah dia akan masukkan di sini, masukkan nama kamu. Misalnya di sini saya masukkan namanya adalah Eko, kemudian saya enter. Nah dia akan menuliskan di bagian bawahnya tulisan saya Eko, umur saya 25 tahun. Misalnya coba saya jalankan lagi, saya CLS dulu. Ya kemudian saya jalankan lagi. Di sini misalnya saya masukkan nama kamu, misalnya adalah Ani misalnya. Saya enter, kemudian dia akan menuliskan di bagian bawahnya, saya Ani, umur saya 25 tahun. Jadi tulisan Ani di sini adalah inputan yang dimasukkan oleh seorang user. Misalnya kita masukkan lagi ya di bagian umur ini, bukan statis seperti ini. Kita masukkan input, kemudian saya masukkan umur kamu seperti ini. Dan titik 2. Kemudian coba saya jalankan di bagian terminal ya, bukan di bagian output. Saya clear dulu, kemudian saya jalankan lagi. Masukkan nama kamu, misalnya Eko, kemudian masukkan umur kamu 17 misalnya. Saya enter, maka dia akan menuliskan saya Eko, umur saya 17 tahun. Misalnya saya clear lagi, kemudian saya jalankan lagi. Masukkan nama kamu Eko, kemudian misalnya di sini saya akan masukkan umur. Umur harusnya kan dalam bentuk angka ya. Misalnya saya masukkan bukan angka lagi, tapi saya masukkan dengan string ya. Misalnya Eko lagi. Saya enter, dia akan menuliskan ya. Saya Eko, umur saya Eko tahun. Nah, kalau misalnya kita memaksa untuk user supaya dia memasukkan sesuai dengan yang kita kehendaki. Jadi di sini kita meminta untuk umur di sini, harusnya tipenya adalah integer ya, bukan string. Maka kita bisa masukkan di bagian bawahnya ya, dengan menggunakan fungsi. Sehingga dia akan meminta kita untuk memasukkan sesuai dengan tipe data yang kita inginkan. Kita inginkan misalnya dia masukkan bentuknya integer, maka kita bisa masukkan seperti ini, umur sama dengan integer umur. Ya, dia akan memaksa, sehingga dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk setiap data yang dimasukkan. Sehingga umur, kita minta di bagian program supaya mengecek terlebih dahulu bahwa umur yang dimasukkan di sini, variabelnya adalah berbentuk angka. Kalau misalnya sekarang saya jalankan ya, di bagian terminal ya, saya clear dulu, kemudian saya jalankan lagi, masukkan nama kamu, misalnya adalah budi, kemudian saya enter, masukkan umur kamu, saya masukkan echo. Nah, dia akan memiliki pesan errornya di bagian bawahnya. Coba saya clear dulu, kemudian saya ulangi lagi, saya masukkan nama kamu echo, kemudian masukkan umur kamu 17, tidak ada error ya, sehingga akan langsung tertulis di bagian outputnya, di bagian terminal, saya echo, umur saya 17 tahun. Nah, itu dia pembahasan kita tentang input di Python, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.